Setelah sempat viral di media sosial aksi pencurian ban mobil di sebuah mall dan Rumah Sakit Umum Koja Jakarta, polisi berhasil meringkus dua pelaku pencurian. Di dua lokasi ini, pelaku menjual enam ban curiannya seharga Rp1.800.000. Tersangka pencurian ban mobil di parkiran mall ITC, Cempekemas dan Rumah Sakit Umum Koja Jakarta Utara yang viral di media sosial ditangkap tim Resmopolres Metro Jakarta Utara di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Tersangka berinisial PR, 25 tahun beraksi seorang diri masuk ke dalam parkiran mall ITC, Cempekemas dan berhasil menggasak tiga buah ban mobil. Di hari yang sama tersangka juga menggasak tiga ban mobil milik seorang dokter di parkiran Rumah Sakit Umum Koja. Tersangka membawa hasil curiannya dengan mobil yang disewanya. Tersangka hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk melakukan pencurian. Tersangka menjual hasil curiannya ke seorang penada SH seharga Rp1.800.000. Untuk enam buah ban mobil yang dicurinya. Tersangka beralasan nekat menjalankan aksinya lantaran terlilit hutang sebesar Rp10.000.000. Polisi menyita barang bukti enam ban mobil curian, kunci mobil sewaan, dan satu buah handphone. Sejauh ini kita dapat informasi bahwa yang bersama tutan ini noperasinya karena terlilit hutang. Jadi si pelaku ini bekerja dengan mengoperasikan mobil grep dengan cara menyewakan mobil, disewa mobil. Nah ternyata berdasarkan yang bersama tutan memoperasikan grep tidak menutupi uang sewa. Jadi terlilit hutang, mencari jalan hutang, mencari. Yaitu melanggar barang mobil yang pernah dia menghasilkan. Kalau pada saat melakukan aksinya cuma satu, dia sendiri. Yang menerjakan aksinya itu kurang lebih hanya... Terima kasih.